Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marahayu salam budaya salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan kali ini saya meraview ini kayak bekasnya kayaknya gak lho ya kayak bekas-bekas zaman dahulu nih ada kuraya tempat masuk nih ikut desa kawasan Mojosari Mojokerto desa menang ke lho ini lho ada sebuah waktu yang sangat unik ini ada tulisan jawa ini baru atau anjar nih ya ada tulisan jawa ya membetulkan ya kepahat ini batu lho ada keunikan juga ya yang di depannya kak punden ini kita nanti tanya pada warga sekitar atau yang biasanya atau jurukuncen kalau tidak ada jurukuncen ya tanya pada warga sekitar yang di makam punden ini apa saja ikuti terus channel kami kita akan busukkan langsung ke dalam kita mengetahui bahwasannya di punden maha resi barat wajah di desa menanggal Mojosari Mojokerto ini kita mendapati suatu jejak bangunan suci pada masa Majapahit yang sangat keramat sekali jika kita merujuk pada sumber historis minimal ada dua sumber historis yang pertama yaitu kitab negara kertagama tahun 1365 dimana Mupra Panca kemudian menuliskan bahwasannya pada tahun 1359 Raja Hayang Puruk dan rombongan bangsawan Majapahit melakukan perjalanan menuju Lumajang dimana diceritakan dari Istana Majapahit di Trawulan kemudian berjalan ke timur melewati Japan yang saat ini tumbangsal kemudian tebu masuk hutan pandawa setelah itu Daluwang Bebala dekat dengan Dharma Kanji kemudian dilanjutkan kemudian ke Ratna Pangkaja dan Kuti Haji Pangkaja setelah itu berjalan terus bersambung-sambung menuju Mandala Panjrak kemudian Punggeng dan Jinggan sehingga kemudian secara geografi kita mendapati bahwasannya kanji itu berada di antara Bebala atau Daluwang kemudian sebelum kemudian Ratna Pangkaja disini kemudian diidentifikasi di sekitar menanggal inilah letak sebuah asrama, letak sebuah pertapaan atau Akademi Majapahit yang sangat besar itu berada di sekitar menanggal atau yang disebut juga pada waktu itu Dharma Kanji ini diperkuat dengan sumber Prasasti Njiyu atau Prasasti Trilopia Puri dikatakan bahwasannya tanah-tanah yang berstatus perdikan bebas pajak yaitu tanah anugerah kepada Brahma Raja Gangga Dara itu kemudian dibebaskan segala pajak dan pungutan tetapi kemudian dialihkan untuk paragasekar atau pembiayaan di Dharma Kanji setiap 1 tahun sekali 15 kati padahal 1 kati itu sama dengan 754,7 gram emas kalau 15 kati itu sekitar 11 ribu gram jika saat ini dirupiahkan 1 gram emas adalah 600 ribu maka 15 kati untuk Dharma Kanji 1 tahun sekali dari Dharma Trilogyapuri sebesar 6,6 miliar ini merupakan sebuah alokasi untuk membiayai sebuah universitas pada masa Majapahit tempat para sidah tapak yaitu tempat para pertapa yang sungguh luar biasa sekali luar biasa sekali karena di dekat sini merupakan busun sidah tapak atau akademi yang sangat besar pada masa Majapahit sedangkan letak punden maharesi barat wajah ini tepat berada di dusun parengan parengan dusun parengan dusun parengan pelosok binangun desa menanggal mojosari mojokerto dimana kemudian maharesi barat wajah ini muncul dalam prasatin jiyu tahun 1486 dimana disitu kemudian lambang magis maharesi barat wajah yang kemudian diadopsi menjadi lencana Sri Maharaja Girindrawardana termasuk juga Sri Brahma Raja Ganggadara ini telah hafal kitab-kitab Hindu antara lain catur weda paraka yaitu empat weda yang empat reng weda sama weda yajur weda dan atarwa weda serta apas tambah sutra dan barat wajah sutra sehingga inilah pada masa-masa akhir majapahit majapahit masih menjalin hubungan dengan India Selatan yaitu kerajaan bijaya kerajaan 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 Ohh punden ini diberi nama punden Tia Gengresi barat wajah atau barat wajoh diageng-yang disini memang pada masa hayam buruk kita ketahui bahwasannya memang rombongan mayam buruk melalui kan ji yaitu disebelah berbalak dan setelah galuan, setara ataupun torome, desa-desa ini sampai saat ini itu masih digunakan nama-nama desa ini sebagian juga sudah berubah jadi disini kita mendapati bahwasannya ingatan masyarakat tentang isi prasasti yang disitu ada mengatasnamakan Maharishi Baratwajah atau ditulis Maharishi Baratwajah ini memang merupakan dalam etik Mahabharata, merupakan ayah dari Maharishi Drona sehingga kemudian di Prasatinjiyu ada kitab namanya Baratwajah Sutra yang kemudian memuat ajaran-ajaran kebajikan pada masa Maharishi Baratwajah ini golongannya makan golongannya Mbak tidak diberitahu namanya cuma golongannya Mbak di Kerabat sejak dulu ada Pak ada berupa makam atau berupa makam dulu sana kan makam semua cuma yang lingkaran di dalam lingkaran yang bahaya Pak, ini pada Bunda Maharishi Baratwajah ini ada beberapa makam apakah ini memang makam Islam atau memang makam-makam kuno pada masa Majapahit dimasuk makam kuno Majapahit masuk golongannya Mbak yang tidak diberitahu ini masuk ini golongannya masuk anak sehat golongannya Mbak yang tidak diberitahu masuk para penasihat Majapahit yang dimakan kandisinya nah ini ada katanya insya Allah ada di Petungsewu Petungsewu kan agama itu masih saudaranya sini ada ada disini ada disana oh ianya ada beberapa pesaktian orang yang dulu meninggalkan sejarahnya sejarah ya ada di sini ada di Petungsewu Petungsewu Gunung Anges Moro Pak Asmori penjentin Pak Pak Satui Warga Mergi Pak Satui kita sudah selesai ini lho ini teman Ging Mbah Meong Studio Club ya Majapahit Studio dengan lupa subscribe like dan komen Kali ini kita kolaborasi bersama Mbah Meong Channel Mbah Meong Channel Uri-uri Pak ya jangan sekali-kali melupakan leluh misantara Akhir kata Rahayu Salam Budaya Wassalam